Kembali lagi bersama saya Yolinta Abuktaik Saya mahasiswa Universitas Nusa Candana Kupang Jurusan Sosiologi NIM 180 30 30 113 Kelas C semester 6 Mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi Baik, saya akan jelaskan tentang Hak milik di Rusia Pasca Soviet Dalam kekerasan korupsi dan permintaan hukum Vladimir Putin saat ini dikenal sebagai salah satu pemimpin Yang menjadi perhatian Di bawah kepemimpinannya Rusia menjadi salah satu negara kuat di dunia internasional Jika menengok sejarah 31 Desember 1999 Menjadi awal Putin memimpin Rusia Dia mendapat kepercayaan dari Boris Yelchin Untuk menggantikannya sebagai presiden Pada hari itu 18 tahun silam Boris Yelchin memutuskan untuk mengundurkan diri dari kursi presiden Momen pengunduran dirinya dinilai mengejutkan Karena beberapa bulan Akan ada pemilu untuk pemilih presiden baru Putin pun menjadi presiden sementara Hingga pemilu pada saat 26 Maret 2000 Dalam pidato pengunduran dirinya Yelchin memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada rakyat Rusia Karena perekonomian negara saat ini sangat lesu Menurut dia Rusia perlu berubah Saya memutuskan mundur lebih cepat dari masa berakhirnya jabatan saya Saya meminta maaf atas beberapa mimpi-mimpi kalian yang belum terwujud Ujar Yelchin Ini merupakan pernyataan yang tak biasa dari mulut Yelchin Dia mengakui kesalahannya Sebelumnya pria yang melanjutkan kepemimpinan Mikhail Gorbachev Setelah menghancurkan Uni Soviet ini Tak pernah mengucapkan hal tersebut selama 8 tahun perjabat Kehancuran Uni Soviet dan transformasi menjadi Rusia Dari sistem ekonomi terpusat Di pemerintah menjadi sistem ekonomi pasar bebas Dalam membuat kondisi perekonomian memburuk Penilai tukar mata uang rubel Rusia terjun bebas hingga 70% Dan jumlah kemiskinan meningkat Tercatat ada sekitar 29% Atau sekitar 42 juta jiwa penduduk Rusia Yang hidup di garis kemiskinan Perang Dingin Perang Dingin merupakan perang yang terjadi pas ke Perang Dunia II Antara Amerika Serikat dan Uni Soviet Perang ini juga dapat dikatakan sebagai periode terjadi ketegangan politik Antara Blok Barat dan Blok Timur Yang tidak menimbulkan aksi militer secara langsung Sebab itu Ketegangan ini lantas dipanggil sebagai Perang Dingin Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet sendiri Dimulai setelah keberhasilan sekutu dalam mengalahkan Jerman Nazi di Perang Dunia II Yang kala ini hanya menyisakan Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai dua negara adidaya Di dunia dengan perbedaan ideologi, ekonomi, dan militer yang besar Uni Soviet bersama dengan negara-negara di Eropa Timur Yang didudukinya membentuk Blok Timur Sedangkan Amerika Serikat dan beberapa sekutunya menguasai Blok Barat Beberapa negara memilih untuk memihak salah satu dari dua negara adidaya ini Sementara yang lainnya memilih untuk tetap netral dengan mendirikan gerak non-blok Dimana Indonesia menjadi salah satunya Meski tak memunculkan aksi militer Namun Perang Dingin ini tak dipungkiri telah mengakibatkan ketegangan tinggi di dunia Yang pada akhirnya memicu sejumlah konflik militer regional Di antara konflik tersebut adalah Blokade Berlin Perang Korea Krisis Suez Krisis Berlin Krisis Rudal Kuba Perang Vietnam Perang Yung Kipur Perang Afganistan Dan penembakan Korea Air Penerbangan 007 oleh Soviet Tak hanya itu Alih-alih terlibat langsung dalam konflik Baik Amerika Serikat Maupun Uni Soviet Memilih berkompetisi melalui koalisi militer Menyebarkan ideologi dan pengaruh Memberikan bantuan kepada negara klien Spanius Kompanya propaganda secara besar-besaran Perlombaan nuklir Menarik negara-negara netral Bersaing di ajang olahraga internasional Dan persaingan teknologi Seperti perlombaan angkasa Amerika Serikat dan Uni Soviet Juga bersaing dalam berbagai perang proksi Di Amerika Latin dan Asia Tenggara Uni Soviet membantu revolusi komunis Yang ditentang oleh beberapa negara-negara barat Amerika Serikat berusaha untuk mencegahnya Melalui pengiriman tentara dan peperangan Dalam rangka meminimalkan risiko perang nuklir Kedua belah pihak sepakat melakukan pendekatan Detente pada tahun 1970-an Untuk meredakan ketegangan politik Faktor penyebab terjadinya perang dingin Penyebab utama terjadinya perang dingin adalah Adanya perbedaan paham atau ideologi Di antara kedua negara Di mana Amerika menganut paham Demokratis, Kapitalis Sementara Uni Soviet dengan paham Komunis, Sosialis Selain itu perang dingin juga muncul Karena keinginan kedua negara untuk berkuasa Singkat, faktor penyebab perang dingin Yakni yang pertama Muncul Amerika Serikat sebagai negara adidaya Karena memenangkan PD4 Dan kedua Munculnya Uni Soviet sebagai negara adidaya Karena membebaskan Eropa Timur dari Nazi Jerman Yang ketiga Perbedaan ideologi Amerika Serikat yaitu demokrasi Dan Uni Soviet yaitu komunisme Yang keempat Munculnya negara-negara yang baru merdeka Dan yang kelima Keinginan berkuasa Dan keenam Berdirinya fakta pertahanan dan bantuan ekonomi Berikutnya praktik penyogokan dan korupsi di Rusia Dari abad pertengahan hingga era Soviet Praktik penyogokan dan korupsi sudah terjadi Sejak hari-hari pertama Rusia sebagai sebuah negara Meski penguasa dari berbagai periode Mencoba menghentikannya Berikut beberapa bentuknya di Rusia Dan bagaimana praktik-praktik tersebut Bisa bertahan sangat lama Korupsi bukanlah ciri khas Rusia Hal ini Lajim di banyak negara Dan mungkin merupakan sifat alamnya manusia Pada tingkat tertentu Namun Di Rusia ada beberapa ciri khas unit Dalam hal korupsi Yang paling menonjol mungkin adalah Sistem Kormlenia Atau memberi makan Dalam bahasa Rusia Yang mungkin telah berbentuk Sejak pemerintah Rusia Mengatur wilayah Rusia yang luas Adalah tugas yang rumit Karena sulit membayar gaji pejabat Di daerah terpencil Sehingga lebih mudah bagi pemerintah daerah Dan badan penegak hukum Untuk menukar layanan mereka Dengan barang-barang yang diproduksi Oleh masyarakat saat ini Barter lebih sering digunakan Daripada uang untuk kebanyakan transaksi Saat ini Praktik semacam barter Dianggap sebagai sistem penyuapan Namun saat ini Adalah tradisi Pada abad ke-14 dan ke-15 Layanan negara Tidak dipandang sebagai kegiatan Yang didanai pemerintah Namun lebih bersifat publik Pegawai negeri tidak menerima gaji Dari negara Sehingga pemberian dari masyarakat Merupakan sumber pendapatan utama mereka Jika kita menggali lebih dalam Ada banyak jenis suap yang berbeda Yaitu Post chat Atau persembahan sebelum kesepakatan tertentu Peminggi Atau penawaran setelah kesepakatan dilakukan Dan posul Atau janji sogokan Untuk keputusan pengadilan yang menguntungkan Hanya yang terakhir ini yang dianggap ilegal Dalam situasi seperti ini Membedakan antara tindakan legal dan ilegal Dari pemerintah daerah Seringkali sulit dilakukan Dan pemerintah pusat tak mampu Mengandalkan segala sesuatu yang terjadi Di wilayah-wilayah lain Dalam beberapa kasus tertentu Ada penyelidikan mendalam Tapi ini hanya terjadi ketika penjabat Mencoba menuntut Lebih dari yang biasa masyarakat berikan Meskipun banyak usaha oleh penguasa Rusia Dari Ivan yang mengerikan Hingga Josef Stalin Untuk menghapus penyogokan dan korupsi Praktik ini berhasil bertahan di Rusia Dan masih dianggap sebagai mentalitas masyarakat saat ini Enam kasus terkenal Yang menggambarkan sejarah korupsi di Rusia Sebelum jatuhnya Uni Soviet Yang pertama Angsa dengan koin Orang pertama yang kehilangan nyawanya Karena korupsi Adalah seorang pelayan gereja Yang tertangkap menerima sogokan Angsa goreng Yang diisi dengan uang Setelah ditangkap Ia dibawa ke alun-alun pasar Dan dipenggal Hal ini terjadi pada tahun 1556 Beberapa tahun setelah Ivan yang mengerikan Memperlakukan hukuman mati Untuk penyuapan pada tahun 1550 Setelah tangan dan kaki sang pelayan gereja dipotong Ivan de Tribal bertanya kepada apakah angsa itu lejat Selama 37 tahun berkuasa Ivan de Tribal mengeksekusi lebih dari 8000 pegawai negeri Sekitar 34 persen Dari semua pejabat dibawa kekuasaannya Yang kedua Kelahiran gerakan anti korupsi Tak banyak yang tahu bahwa sebenarnya Ada gerakan pemberontakan berprinsip anti korupsi Dalam sejarah Rusia Kasusnya yang telah padat Tahun 1948 saat kekuasaan Sar Aleksi I Tahun 1664 Sampai dengan 1676 Itu dipicu pajak yang meningkat Dan diikuti kenaikan harga garam Gerakan pemberontakan ini Akhirnya membuat masyarakat Membunuh dua pejabat korup Petra Konitov Dan Leonti Plesyiev Plesyiev menerima suap dari mereka Yang kasusnya ia menangkan Di pengadilan Ia juga membentuk kelompok informan Ia membebankan tuduhan palsu Terhadap orang-orang yang tidak bersalah Yang kemudian Dimasukkan ke dalam penjara Sehingga bisa diperas Di sisi lain Trat Hanotief Terkenal karena perlakuan kejam Terhadap karyawan Seperti tidak membayar gaji mereka Yang ketiga Menghukum para penghukum Selama kekuasaan Piot Yang agung Tahun 1689 Sampai 1725 Perang melawan korupsi Juga menjadi prioritas utama Satu kisah contoh adalah Kasus Alexio Nesterov Seorang petugas fiskal Yang diam-diam mencari tahu Hasil pekerjaan Aparatur negara Dan juga tentang korupsi Setelah menginformasikan SARS tentang seorang gubernur Di Siberia Yang mengizinkan Perdagangan tembakau Ilegal Dan eksekusi Sang koruptor Di sang Petelbu Nesterov sendiri Terjebak Dalam tuduhan korupsi Setelah dikejam Disiksa dan mengaku Telah menerima Suap berupa uang Dan barang Dari berbagai orang Yang ingin mendapatkan Posisi di pemerintahan Negara Dia juga mengambil uang Dari produsen alkohol SARS sendiri Menyaksikan eksekusi tersebut Dua bawahan Nesterov yang paling senior Dieksekusi sebelum disiksa Dengan roda penghancur Dan kemudian dipenggal Kepala terpidana Menyangkut di tombak besi Dan tubuh mereka Menempel pada roda Yang keempat Dikirim ke Siberia Katerin II Adalah salah satu penguasa lain Yang berusaha Membasmi korupsi di Rusia Walaupun sejarah Menunjukkan bahwa Sikapnya kurang kejam Daripada penguasa sebelumnya Hati saya bergemetar Saat mendengar bahwa Seorang petugas Pendaftaran Jakob Renberg Mengambil uang Dari setiap orang Yang dibawa Untuk bersumpah setia Tulisnya Kami hanya mengirim Renberg Ke penghasilan Pengasingan Di Siberia Karena Belas kasihan Untuk pelanggan hukum berat Harus ia dihukum mati Yang kelima Korupsi di Provinsi Memor abad ke-19 Memberikan banyak laporan Langsung tentang praktik Penyokokan dan korupsi Salah satu laporan tersebut adalah Dokumen tentang penyuapan Di Provinsi Peru Dari arsip-arsip milik Golitsin Sebuah keluarga bangsawan Drusiam Yang memiliki tanah di sana Catatan menunjukkan Bahkan para bangsawan Tidak dapat menghindar Membayar pihak berwenang Bukti juga menunjukkan Bahwa hal itu adalah Tradisi yang telah berlangsung Lama di banyak tempat Pada permulaan abad ke-19 Pejabat daerah sebagian besar Menerima suap Berupa produk alami Seperti tepung Roti Gula Buah-buahan Gandum Dan lainnya Kemudian pada pertengahan abad tersebut Bentuknya perubahan menjadi uang Golitsin merupakan pembayaran semacam itu Dari untuk pejabat provinsi Sehingga ke pengadilan Dan yang terakhir Yaitu yang keenam Kasus kapas Korupsi ini juga Ada di Uni Soviet Dan ada pada posisi-posisi tertentu Di pemerintah pusat Yang memungkinkan penghasilan uang Dengan mudah Di bawah peraturan ketat Yosef Stalin Korupsi sedikit berkunjung Berkunjung berkurang Tetapi kemudian Ia tetap ada Dan malah terus berkembang Salah satu contoh yang paling terkenal adalah Kasus kapas Juga disebut Kasus Uzbek Yang menyangkut 18.000 orang yang memberi dan menerima suap Secara keseluruhan 800 kasus kriminal Diperiksa Dan hasilnya Lebih dari 4.000 orang Di penjara Kasus korupsi besar Yang berpusat Pada kapas Yang oleh Republik Uzbekistan Atau bagian dari Soviet Saat itu Dikirim ke Siantero Uni Soviet Kenyataannya Kereta untuk mengangkat kapas Yang seharusnya berkualitas Tinggi itu sering kosong Atau hanya berisi produk Berkualitas terendah Pejabat Uzbek Melunasi pesanan Untuk mereka yang seharusnya Kapas Dan mengambil uang Dari Kremlin Sebagai ganti Dari pengiriman Fiktif tersebut